Kita tadi ombaknya kan? Tebing Longsor di Cigalontang, Tasik, Melayai, Jawa Barat tutup akses penghubung dua desa dan dua kecamatan. Lokasi tebing setinggi 20 meter yang longsor itu tepatnya berada di desa Tanjung Karang, kecamatan Cigalontang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian longsor tebing pada Jumat 12 Januari 2024. Namun akses jalan yang menghubungkan dua desa di dua kecamatan itu sempat terputus. Ayatullah Wakil FK Tagana Kabupaten Tasik, Melayai, mengatakan penyebab tebing longsor akibat hujan beras. Material longsoran menutupi akses jalan penghubung desa Tanjung Karang, kecamatan Cigalontang, dan desa Tenjowarengin, kecamatan Salawu. Dari lokasi kejadian longsor, titik kedua, di mana lokasi longsor berada di kampung Cipalangka. Desa Tanjung Karang, kecamatan Cigalontang. Longsoran diakibatkan oleh hujan deras yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2024, pada pukul 15.00. Longsor terjadi dikitar pukul 17.00. Longsoran kurang lebih tinggi 20 meter, lebar 5 meter, dan ketebalan kurang lebih 3 meter. Longsoran ini menyebabkan terputusnya akses jalan desa yang menghubungkan antara desa Tanjung Karang dengan desa Tenjowarengin, kecamatan Salawu. Pada hari ini, tim Tagana Kabupaten Tasik Malaya, BPPD Kabupaten Tasik Malaya, beserta masyarakat desa Tanjung Karang sedang melakukan pembersihan material longsor. Untuk membuka akses jalan, sehingga masyarakat bisa melalui jalan seperti biasanya. Pihaknya bersama BPPD, TNI, pemerintah desa setempat, dan masyarakat berjibaku membersihkan material longsor yang menutupi jalan dengan alat seadanya. Ayat mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada saat musim penghujan tahun 2024 ini. Afib, Harapan Rakyat, Tasik Malaya